Halo semuanya, ketemu lagi dengan Daniel Ngarus ini Gimana kabar teman-teman semuanya, semoga baik-baik saja Sebenarnya hari ini tuh saya bakalan Bar-barah ke rumah Pitro sama Umi Terus mau silaturahmi lah Cuman gara-gara tadi ada panggilan teman-teman Jadinya gak jadi Jadi gak jadi, karena tadi tuh ada panggilan Di Puskesmas gitu lah teman-teman Jadi hari ini rencananya Saya batalin buat pergi ke rumah Pitro Buat silaturahmi Karena kan kemarin habis lebaran teman-teman Ntar ngopi dulu guys Jadi yaudahlah gak apa-apa Mungkin nanti bakalan diatur lagi jadwalnya Schedulnya gimana Agar bisa main kesana Karena memang terus terang banget teman-teman Saya sekarang tuh lagi dilema-dilemanya Sibuk-sibuknya juga Ya gimana ya Karena selain harus nge-vlog di Youtube Daniel Longor Saya juga harus ada pekerjaan yang harus diselesaikan Jadi double lah gitu Jadi rencananya hari ini Karena banyak sekali teman-teman yang mungkin rindu dengan beberapa motor BMW mungkin Cak Prima Tigre Adsen Jadi rencananya hari ini Saya bakalan manasi semua motor yang ada di rumah saya teman-teman Jadi spesial buat teman-teman semuanya Jadi mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu Ataupun mungkin ada yang ketinggalan tentang info motor BMW Motor Cak Prima Terus Tiga Adsen juga Jadi kita manasi dulu Jadi buat teman-teman yang baru bergabung Terus Mungkin motor motor balap lainnya Saya tidak sama sekali buat ngambil konten itu teman-teman Konten balap juga sudah tidak Jadi murni hanya keseharian saya Jadi sesuka saya Saya mau bikin video apa Keseharian-keseharian saya Saya pergi kemana Dan memang kalau untuk Barbara Itu beda Barbara itu udah kayak keluarga sendiri Sampai antanya aja sama Mas Didin Sama Petro Sama teman-teman Barbara Itulah kenapa kalau saya kesana Itu jarang sekali ngambil konten balapnya teman-teman Jadi baiklah Gak usah lama-lama lagi Hari ini kita panasi Semua motor yang ada di rumah Termasuk BMW BMW lama sekali gak muncul di Jungle Dany Longor ya Jadi kita let's go Kita panasi Gak usah lama-lama lagi Jadi inilah teman-teman penampakan dari motor-motor saya BMW kenapa jarang banget muncul BMW jarang banget muncul di Channel Dany Longor Karena memang motor ini lagi trouble teman-teman Ini aja baru saya keluarin dari garasi Ini aja udah netes gitu loh Jadi semua pak-paknya ini minta diperbarui Itu bocor semua teman-teman Bocor semua Ini sampai kempes karena ini jarang banget saya naikin Jadi saya salut banget Negara Ketua C70 disana dulu Cuman sekarang katanya udah pensiun Jadi masih bagus loh Jadi masih bagus loh Sampai saat ini Dulu BMW ini pernah ditawar sampai harga 17 juta Ya pernah ditawar harga 17 juta 15 juta Cuman BMW ini sampai kapanpun Tidak bakalan saya jual Tidak bakalan saya jual teman-teman BMW tidak bakalan saya jual sampai kapanpun Soalnya motor ini yang nemeni saya dari nol Jadi gak mungkin saya jual Berapapun harganya 200 miliar 1 juta Apalagi 1 juta Berapa miliar pun Ratusan juta pun Saya tidak bakalan menjual motor ini teman-teman Karena motor ini Hasil dari jerih payah saya Dari nol Dia selalu nemenin saya Sampai saat ini Sini ada BMW Temus ada Tiger Azen Dan juga ada Astrea Cak Prima Bapak Jadi begitulah keadaan BMW sekarang teman-teman Jadi yang tanya ini untuk kalter kirinya Kan ada yang gak tau ya Kalter kirinya ini pakai punya Supra ini Cuman di modif Jadi siripnya yang C70 dipindah ke sini Jadi masih kelihatan klasik gitu lah Tentang kenapa kalau bagian selebor putih Bagian sini selalu Ini ya Timbul warna-warna hitam Gini saya juga gak tau Mungkin ada solusi Ini selalu aja dibersihkan Ceket Hitam lagi gitu Jadi beginilah keadaan BMW teman-teman Kalau usah lama-lama kita panasih BMW ya Kita panasih BMW Ini kontaknya BMW teman-teman Oke Ngancap Disini ada sabu angin Kita panasih udah lama sekali BMW tidak menyala Kalau mesinnya ya hidup teman-teman Cuman ya ini harus diperbaiki Ini juga kampas koplingnya udah haus Sudah habis Ini kebetulan dobelnya nyala teman-teman Masih Nyalah dong Lama sekali BMW ini jaga Ini motor jarang banget Saya pakai sekarang Ya karena ini Trouble masih belum sempat buat Ngebenerin Belum sempat ngebasis ini ke bengkel Kita panasih dulu Masih mulus Nerempus dong Nerempus dong Nerempus dong Nerempus dong Tiga Adsen Ini rencananya kan saya tuh mau ke Si Doarjo hari ini Cuman gak jati sekalian Persekot gitu loh Persekot ke si Pitro Gak tau persekot apaan ini Buat ngelawan MPP Golo Karena memang masih belum ada waktu ya Jadi memang bener-bener sibuk teman-teman Jadi banyak sekali teman-teman yang masih belum tau Kalau si Tiga Adsen ini Stangstirnya itu udah diganti Merk wear proof Teman-teman Merk wear proof Jadi lebih nyaman ketimbang stangstir Dari merek DDF kemarin Jadi inilah penampakannya Jadi karena ini kan kemarin Tanky nya itu baru ya Tanky nya baru Dan ternyata Padahal saya sudah pesen tanky yang Lumayan bagus Jadi kan ketimbang bolak-balik Ngecet rusak gitu Ada yang bocor Jadi saya pesen tanky baru Yang bagus gitu Ternyata Setelah beberapa lama Memang di bagian sini ini udah aman Gak bocor kanan-kiri Dan ternyata disini Sudah melembung Udah kayak balon Ternyata ada yang bocor di bagian sini Jadi ini harus Ya biarin aja lah dulu Tau cuman di bagian sini Bagian bawah sini Karena emang Yang bikin fatal Emang bagian tigre itu tanky nya Entah kenapa gitu loh teman-teman Ini Setelah Well Proof ya Boys nih guys Kalian harus coba Kenalpot juga teman-teman Ada yang gak tau Kenalpot nya pake apa Ini pake kenalpot barbara Yang apa ya Model trompet mungkin Ini kompetisi pokoknya Jadi memang Untuk karbunya ini diganti Sementara pake Karbu Remer tigre Jadi baik lah Kita langsung panasi aja Si tigre aja Udah lama gak dipanasi Ini kontaknya teman-teman Masih sapu angin Sama Full tank sapu angin Engine on Ini untuk speedo Emang gak nyala ya teman-teman RPM juga gak nyala Semuanya gak dinyalain Emang Gak tau Males aja teman-teman Kita coba panasi Double ini bisa Udah aman Mantap Yang saya suka dari Kenalpot barbara Yang ini Suaranya itu ngebas Kalau ditarik Itu enak banget Apalagi fast stop speed Itu Suaranya Mantep Tapi kalau meneng kayak gini Dia cuma ngebas doang Jadi gak terlalu berisik Tapi ketika ditarik Itu berisiknya luar biasa Suaranya Gahal Tapi kalau gak ditarik Juga digas Itu ngebas aja Teman-teman Demakernya Gacor Mantap ya Semoga teman-teman Itu bisa terinspirasi Ya Saya tuh Sekarangnya Emang suka memodifikasi motor Cuman ini Enak banget Jadi memang Banyak sekali Teman-teman Yang Ngomong Bang Kalau ke Sidoarjo Coba pakai Tiger Adsen Bawa ke Sidoarjo Saya tuh Memang pengen Banget Teman-teman Untuk bawa Tiger Adsen Ke Sidoarjo Cuman Kalau dinaikin Itu Saya was-wasnya Karena sekarang Itu lagi ketat-ketatnya Apalagi Polisi Tampilan Tiger Adsen Kayak gini Pasti Ya memang Kalau dibilang Melanggar Ya emang Melanggar Motor Kayak gini Dari Safety Reading Juga Agak safety Gak ada Spion Gak ada Kenal portnya Juga kenal port Broom Jadi Gak perlu lah Teman-teman Buat Ngomentarin Ya saya tahu Motor ini Memang motor Yang saya desain Untuk seperti ini Jadi Kalau jelek Jangan ditiru Ambil saja Positifnya Teman-teman Sekarang Kita Bakalan lanjut Untuk Mana si Astrea Cak Prima Bapak Karena Emang Motor pertama Saya itu Adalah BMW Motor kedua Saya itu Adalah Tiger Adsen Ini Kemudian Astrea 800 Saya belinya Kan Tiger Adsen Ini Bareng Astrea 800 Cuman Astrea 800 Dijual Baru Motor Ketiga Saya Itu Adalah Cak Prima Ini Adalah Cak Prima Kita Panasi Motor Cak Prima Ya Jadi Inilah Cak Prima Kondisinya Teman-teman Boys Karena Ini Masih Baru Di Restorasi Jadi Masih Boys Banget Cuman Ada Sedikit Kendala Di Cak Prima Ini Karena Apa Double Itu Tidak Bisa Teman-teman Mungkin Cool Boster Itu Rusak Ya Belum Saya Sempat Perbaiki Motor Ini Saya Dapat Itu Seharga 4 Juta Kemudian Saya Restorasi Ulang Karena Ini Kan Sebelumnya Yang Limited Jadi Untuk Bagian Slebor Tengah Yang Putih Ini Warna Hitam Terus Stripping Ini Bukan Yang Warna Merah Tapi Yang Warna Biru Cuman Saya Ganti Karena Saya Tertarik Dengan Model Yang Kayak Gini Dan Hasilnya Seperti Inilah Teman-teman Gimana Keren Gak Ya Keren Lah Coy Set Prima Cak Bapak Gitu Jadi Untuk Biaya Restorasinya Itu Saya Kemarin Sekitar 2 Jutaan Kok Murah Bang Begini Teman-teman Untuk Restorasi Itu Berapa Biayanya Itu Tergantung Kerusakan Spare Part Yang Ada Di Motor Misal Ininya Diganti Udah Gak Bisa Diakali Mungkin Ininya Depannya Jadi Untuk Bagian Saya Itu Masih Banyak Sekali Spare Part Yang Masih Bisa Digunakan Jadi Biayanya Hanya Sekitar 2 Jutaan Saya Lupa Pokoknya 2 Jutaan Karena Beberapa Yang Harus Dibelanjakan Kemarin Jadi Begitulah Teman-teman Hasilnya Mungkin Sekitar Habis Untuk Prima Ini Sekitar Habis 7 Jutaan Jadi Sekali Lagi Tergantung Gak Bisa Jadi Patokan Beberapa Harga Atau Nominal Untuk Merestorasi Cak Prima Ini Buat Teman-teman Yang Punya Prima Tergantung Kondisinya Gitu Teman-teman Jadi Kita Panasi Dulu Mana Kontak Oke Ini Kontak Prima Gak Ada Gantungannya Engine On Gak Nyalah Nih Apa Cool Booster Saya Gak Tau Nyalah 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 Panasi Elektrik Starter Semuanya Nyalah Lampu Rem Lampu Belakang Remnya Jadi Emang Kebanyakan Saya Sekarang Lebih Sering Memakai Prima Ini Teman-teman Ketimbang Motor Lainnya Tiger Paling Cuman Buat Saya Pengen Naik Tiger Pengen Yang Kenceng Ya Naik Tiger Pengen Nyantai Naik Prima Jadi Beginilah Kondisi Motor Saya Yang Lagi Ada Di Garasi Jarang-jarang Saya Keluarin Semua Gini Buat Dibikin Konten Barengan Gini Juga Jarang Enak Banget Irit Banget Prima Teman-teman Baiklah Teman-teman Kita Sudah Panasin Semua Motor Yang Ada Di Rumah Ada Ticker Adsen Kemudian Caprima BMW Karena Udah Lama Sekali Gak Mana Si Bareng Bareng Mungkin Ada Yang Bertanya Tanya Kemana Bang Untuk GL100 Untuk GL100 Teman-teman Itu Masih Ada Di Tempatnya Imam Untuk GL100 Itu Masih Ada Di Tempatnya Imam Lagi Dibenerin Rangkanya Lagi Semuanya Sedang Diperbaiki Mungkin Nanti Juga Bakalan Semuanya Dibenerin Di Sana Untuk Ganti-ganti Super Part Juga Di Sana Dan Mungkin Banyak Sekali Teman-teman Yang Penasaran GL100 Mau Dijadikan Apa Ya Teman-teman Tunggu Aja Mungkin Memang Bakalan Cukup Memakan Waktu Yang Lama Teman-teman Untuk Proses GL100 Dan Juga Kemungkinan GL100 Itu Karena Sementara Namanya Itu GL100 Selengean Sekarang Ganti Nanti Kita Sekalian Launching Nama Baru Ya Jadi Kalian Doain Aja Tunggu Aja Vlog Bareng GL100 Mungkin Nanti Saya Bakalan Jenggung GL100 Gimana Keadaannya Jadi Mungkin Itu Video Kali Ini Teman-teman Terima Kasih Sudah Menemani Atau Menonton Video Saya Memanasi Semua Motor Saya Di rumah Jadi Buat Teman-teman Tetap Hati-hati Di Jalan Jadi Mungkin Itu Videonya Teman-teman Jangan Lupa Bantu Subscribe Terus Menuju 200.000 Subscriber Semoga Kedepan Saya Bisa Bikin Giveaway Di 200.000 Subscriber Terus Support Terus Dukungannya Saya Denny Longor Pamit See you Next Video Bye Bye Sub indo by broth3rmax